disini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini dia membiru seperti bekas pukulan ini ada robekan sampai dijahit kemudian disini ada robekan kurang-kurang ke depan sedikit ke depan Pak Pak Kamarupin agak kedepannya itu mantap merah ya itu betul-betul kemudian Hai ini di arah samping di bawah tangan ini ada robekan ya hidup kebendam ujam ya ya kelihatan-kelihatan jelas kemudian ini dikatakan di pasmos kaki nih ya udah ya itu di tadinya ya teket nadinya sobek kayaknya ya Nadia ini seperti kena pedang atau sangkur gitu ya ya yang jelas luka robekan lah ya ini lebih jelas lagi waduh ya ini dikati ya kemudian ini dibawah dibelakang di belakang telinga kurang lebih satu jengkel robek ini dibawah telinga nih gimana caranya nih ini nih nih ya sampai dijahit bisa dibuarnya robek ini kurang lebih satu jengkel dibawah telinga ya ini nih robek nih sampai ditunggu ini dan ini tidak lurus itu bengkok-bengkok nih karena sudah dijahit Hai terus ini Hai lubang telinganya ini bengkak nih Iya Iya sambil rahangnya juga itu berpindah Iya apa itu karena kekuatan senjata sampai robek sepuluh kaya tanpedang gitu ya atau popor atau popor senapan pajang ya atau popor senapan kan gitu ya baru ini dibawah ketiak nih hai hai hai